Mau gak pak? Bismillah Nyetir lagi di Tulung Agung Akhirnya Ini sudah stasiun Tulung Agung Terima kasih Iya Akhirnya aku sudah datang Tulung Agung Ini sudah dijemput keluarga ku di depan Dan masih lagi organize Aku punya luggage Karena banyak banget Masih pukul 5-10 minit ya Jadi masih agak gelap disini Tulung Agung ya Ya mo seneng banget mereka sudah yang jemput di luar Bulan masih organize Barang-barang karena barangku banyak banget Tadi panggilin porter Ini next video ya Mas ini kereta api apa? Yang ini kereta api apa? Kereta api Doha di Surabaya Oh Yang Malang Surabaya ya? Ya kalau ke utara lewat Kertosono Kalau ke selatan lewat Malang Ya iya iya Monggo mas Nah kan aku boleh bahasa tulung Agung mas Monggo Matur Suon gitu Sampai di luar ya Ini kereta api untuk yang ke Surabaya Ternyata untuk jarak dekatnya Kan berangkat ya Jadi tadi crash disini Mereka nunggu Karena jalurnya kan cuma satu ya Jadi Mereka nunggu di antar stasiun gitu Baru satunya jalan Satunya jalan gitu Jadi gak dapat berpapasan macam Monorail MRT gitu ya Karena Rail kereta apinya itu cuma satu Dan inilah Selamat datang di Tulung Agung Kota kelahiranku Kira sampai jumpa di luar Sedih kan Gak di Brunei Gak di Tulung Agung Sedih banget ya Ini sedihnya sedih bahagia Ini kan berangkat ini Kereta api Ekonomi kelas ini guys Nanti Suatu ketika kita naik Untuk ke Malang ya Ini dari sini Tapi menuju ke sana Sebaliknya Berangkat Suaranya seperti itu Aduh Senang banget ya Sudah sampai di Tulung Agung loh Ini yang jagain Bapak-bapaknya Anita Ramah kan orang Tulung Agung Banyak yang bantuin disini Itu di Tulung Agung Bahagia banget Ini perjalanan Menuju ke luar ya Kita lihat keluarga aku Sebenarnya jalan Sudah ada telepon di bawah Gak tau siapa yang telepon nih Aku gak keluar-keluar Dibikirnya aku Ngikut sampai ke Malang kali ya Aduh Satu Dua Tiga Apakah mereka ada di luar Kita tunggu Ada gak mereka Kok ada Terima kasih pak ya Ada ibu ku Sebentar ya Bu ibu Ini ibu ku Aduh Nah kan nangis juga kan Sudah di burung Sudah di sini Hampir dua tahun Ini stasiun Tulung Agung Di pukul 5.30 pagi Masih sepi ya Oh my god Ya risku Ya ampun dua tahun Hampir gak aku naikin Hari ini pulang akan driving Mel Halo Say hi Hi Itu cimel itu namanya Ini stasiun Tulung Agung ya Oh masuk Masuk Kasian gak Ya ampun Si merahku Dua tahun gak aku naiki Bukan akan driving Kalau di rumah Ya nganggur guys Ini Aku pakai Kalau aku pulang kampung saja Aku akan drive Makan soto dulu Soto ini buka belum Aku lapar loh Belum Belum Mana Tolong Aku kayak masuk angin Mambengi Digangin ya Ya ampun Masih maju ke depan Kamu tuh Sudah Sudah Terkenakan kalian siapa Bismillah Lama gak nyetir di Tulung Agung Eh duit Oh disini ada pak parkir Kalau di dunia gak ada guys Disini ada pak parkir Pak ini dulu pak Aku ribet nanti Iya Iya Mau gak pak Bismillah Nyetir lagi di Tulung Agung Akhirnya Itu ibuku yang belakang Ibu Kok gak ngajar hari ini bu Iya nanti Nanti jam 8 Ya Allah Tulung Agung Tulung Agung 2 tahun Kamu siapa kamu Yang megang tuh kamu siapa Kenalkan dirimu Hai Hai Malu-malu dia Aku gak pake kacamata ya Jadi aku asisten Asistennya Kak Mulan Oh asistennya Kak Mulan Kalau manggil Kak Mulan guys Oh Kak Mulan Berarti adiknya lah Bukan asistennya Asisten rumah tangga Yang bersih-bersih rumah ya Tunjukkan jalanan Mereka pada mau tau Jalanan Tulung Agung Di pagi hari itu gimana Mel Itu tarik Terus adepkan ke depan Pelan-pelan Dari jam berapa mau bu Jam lima Oh bukan Ditarik Tarik tuh Cek lenai Tarik Tarik-tarik Belum briefing Tarik Ya sekarang Waduk neronai Waduk neronai Kedepan Jalanannya Suaranya kecil rita Ini kampung apa Kampung Kenayan Kenayan Sudah rame ya Kalau pagi Di sini Dua tahun Meh dua tahun Eh kok besnya lipat sini Kamu bes sekolah guys Itu guys Ya kok gini Mel Nah biar kamu kelihatan Jadi Jadi dari stasiun itu Sampai ke rumah Kurang lebih Sepuluh menit ya Udah nunggu lama Tau kalian tadi Tampak Sepuluh menit Mau sepuluh menit Tak kasih live location kan Sudah datang Sudah datang Welcome home Ini rumahku Nanti saja kita room tournya Host tournya Home tournya Sudah capek banget Ini pukul 5.28 Sudah sampai di Rumahku Sedikit saja ya Ini gerbangnya Rumah ini kosong Kalau aku gak ada Cuman aku tinggali Kalau aku pulang Jadi dua tahun itu Gak tahu keadaannya Bagaimana di dalam Mungkin kotor Atau ada yang rusak Atau apa Kaulan akan cek-cek Kalau semuanya Everettus sudah oke Baru kita home tour ya Buka saya lihat Mbak Angge Itu ada mbak Ini keadaan perumahan Tempat tinggalku Ini sekelilingnya Aku di depan ya Yaudah dulu ya Apa neki Rumput-rumput Kok ya saya urep Rumput-rumput Oh si Memel Masuk nek Kepigir tadi Ndek depan ay Oh iya Koper ya Tengah ayah Mel Welcome home Sedikit ya Sedikit saja ya Titit Ini Ruang Ini foyo Foyoku ya Jadi informasi sedikit Ini adalah karya Salah satu Arsitek Brunei Nanti kita home tour ya Semuanya ya Bulan kasih lihat Foyonya saja Nanti kita Home tour Kalau semuanya sudah oke Tapi kayaknya Bersih deh Ibuku yang bersihin Yang selalu Ngemop sama Apa Nyapuin Ngembateriku pun Abis Jadi kamarku di atas Di lantai dua Itu cimal di bawah Aku sudah capek Mau mandi Mau rehat Bentar Rindu kamarku Rindu kamarku Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Dua tahun Dua tahun Kamu tidak aku kunjungi Dan ini kosong Kalau aku gak ada Gak ada yang itu ya Bisa kalau pagi Kalau sore gitu Aku di balcony gitu Lihat-lihat Rumah sebelah Karena ini perumahan Pastilah Atap Yang nampak adalah Atap petangga Jadi pertama datang Yang aku lakukan Aku harus lapor diri Ke Pak RT Pak RT itu apa ya guys Kalau di Brunei gitu ya Jadi macam Apa ya Yang membawahi Beberapa rumah gitu Jadi ada Ketuanya gitu Jadi selepas Kedatangan Saat ini Karena lagi pandemik Jadi aku harus Melaporkan diriku Berbeda dengan dulu-dulu Gak usah lapor Gak apa-apa Tapi saat ini Harus lapor ya Ini tamanku Yang gak Ber Bercita rasa Gak ada yang ngerawat juga Sudah seperti ini saja ya Itu dulu ada air mancurnya Ada lampung-lampungnya Ada apa ini Namanya burung Apa gini Cantik airnya tuh Dari atas Terus ada lampungnya Lampungnya pun Sudah rosak Semua Ininya pun Batu-batunya Sudah warnanya Berubah Dulu putih Banget gitu Rumah ibuku tuh Hanya selisih Tiga Tiga sampah ya Eh empat-empat guys Udah ada yang jual Apa ini Pagi-pagi Aku sudah disambut Sama orang yang jualan Jadi agak kesana Satu Dua Tiga Empat Dateng Oh Ini mungkin yang di pasar Senggol Mau berangkat sekolah Dia ngajar Kalau pagi gitu Karena sini sudah Pembelajaran Tatap muka ya Senggolah 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 Senggolah